Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 23 Han Beng yang sejak tadi memang diam saja dan masih berlutut, kini bangkit berdiri. Suhu, Teo Chu sudah mencoba untuk meyakinkan hati Giyok Chu bahwa Suhu sama sekali tidak membunuh orang tuanya, dan Teo Chu juga sudah menduga bahwa yang membunuh mereka adalah Bantok Moli sendiri. Akan tetapi Giyok Chu masih belum puas. Untuk meyakinkan hatinya, maka ia ingin mendengar sendiri keterangan dari Suhu. Karena itulah maka ia datang bersama Teo Chu menghadap Suhu, akan tetapi ia menjadi murid Bantok Moli, bagaimana dapat dipercaya? Bantok Moli amat jahat, dan orang yang menjadi muridnya. Akan tetapi, Suhu Giyok Chu akhir-akhir ini telah menjadi murid Hek Bin Hwesyo selama 5 tahun Han Beng Membela. Sepasang mata Li Ubok Ki kembali terbelalak ketika ia mendengar ucapan muridnya itu dan dia memandang gadis itu dengan sinar mata penuh tagum. Kalau gadis ini sudah menjadi murid Hek Bin Hwesyo yang sakti itu, maka lain persoalannya. Ah, kiranya begitu? Nona, kalau begitu, tentu engkau sudah cukup dewasa dan bijaksana untuk menilai dan menduga siapa sebenarnya pembunuh ayah ibumu. Apakah engkau masih meragukan aku dan masih ada sangkaan bahwa aku yang telah membunuh ayah ibumu yang tidak ku kenal, ku bunuh begitu saja tanpa alasan sama sekali? Andai kata aku mempunyai kepentingan harus membunuh ibumu pun, aku tidak akan memergunakan racun, Nona. Kiranya pukulanku masih cukup ampuh untuk membunuh orang kalau hal itu ku kehendaki. Giyok Chu menarik napas panjang. Maafkan saya, lociampul. Tentu locian PWE dapat mempertimbangkan bagaimana perasaan saya yang melihat tayah ibu tewas di depan mati saya karena dibunuh dan diracuni orang. Setelah mendengar keterangan dan pendapat hondeng memang saya mulai menyaksikan pemberitahuan Subol Bantok Moli yang dahulu tentu saja saya percaya sepenuhnya. Sejak kecil, saya mengandung dendam yang mendalam terhadap locian PWE yang saya anggap sebagai pembunuh orang tua saya. Akan tetapi, saya merasa belum puas kalau tidak bertemu sendiri dengan locian PWE. Hem, aku dapat mengerti, Nona. Dan bagaimana pendapatmu sekarang? Apakah engkau masih juga belum yakin bahwa aku bukan pembunuh orang tuamu? Giyok Chu agak tersipu, akan tetapi ia memang seorang gadis yang tabah dan memiliki watak yang lincah maka ia pun tersenyum. Sekarang saya baru yakin bahwa bukan locian PWE yang membunuh ayah ibuku. Dari sini saya akan menemui Subol Bantok Moli dan akan menuntut agar ia berterus terang tentang kematian ayah dan ibu saya. Li Ubok Ki tertawa, hatinya merasa lega sekali. Tidak ada orang lain yang membunuh orang tuamu dengan racun yang jahat, Nona, locian PWE, harap jangan membuat saya merasa sungkan dengan sebutan Nona. Locian PWE adalah guru Hon Beng Ia, sudah menjadi sahabat baik saya sejak kami masih kecil, maka harap locian PWE menyebut nama saya saja tanpa Nona. Nama saya Bu Giyok Chu, sepasang mati Li Ubok Ki berseru dan dia mulai suka kepada gadis yang sikapnya lincah dan terbuka ini. Baiklah Giyok Chu, aku bukan orang yang suka melempar fitnah dan menuduh yang bukan-bukan. Akan tetapi, agaknya engkau belum mengenal benar watak dari Bantok Moli walaupun wanita itu pernah menjadi gurumu. Aku percaya bahwa Bantok Moli sajalah yang akan dapat melakukan kekejaman seperti itu, membunuh orang tuamu yang sama sekal tidak dikenalnya dan tidak bersalah apapun. Dan ku rasa ia membunuh mereka bukan tanpa alasan, lah melihat bahwa engkau telah menghisap darah anak naga, maka ia ingin mengambilmu sebagai murid. Dan agaknya ia ingin memutuskan seluruh ikatanmu dengan keluargamu, dan untuk itu, ia tidak segan membunuh orang tuamu sehingga engkau menjadi sebatang kara dan tentu saja amat tergantung kepadanya, Giyok Chu mengangguk-angguk. Agaknya pendapat lociampu itu memang benar. Dan terus terang saja, sekarang ini hubungan antara kami sudah putus sebagai guru dan murid, bahkan ia menganggap saya sebagai musuh. Hampir saja beberapa tahun yang lalu saya sudah mati di tangannya kalau saja tidak muncul suhu Hek Bin Hwesyo yang menyelamatkan saya dan kemudian mengambil saya sebagai murid. Bagus sekali kalau begitu, Giyok Chu. Ketahuilah bahwa orang yang dibenci dan dimusuhi Bantok Moli adalah orang yang baik. Dan aku percaya bahwa engkau seorang gadis yang baik, apalagi engkau telah menjadi murid Hek Bin Hwesyo, pada saat itu, munculah kewabilan dari dapur. Han Beng memandang dengan heran. Tak disangkanya bahwa di tempat tinggal suhunya terdapat seorang gadis yang tidak dikenalnya. Seorang gadis yang cantik manis, dengan wajah bulat dan kulit putih mulus, sepasang matanya tajam berwibawa dan hidungnya mancung. Namun, gadis itu nampak kaget melihat bahwa di situ terdapat dua orang tamu, seorang pemuda dan seorang gadis yang tidak dikenalnya dan ia pun hanya berdiri dengan muka ditundukan dan tidak mengeluarkan kata apapun, bahkan kelihatan canggung dan ragu. Suhu, siapakah nona ini Han Beng yang bertanya kepada gurunya? Liu Boki tertawa. Hahaha, aku sampai lupa, Han Beng, atau memang belum sempat bicara tentang dirinya. Gadis ini adalah kuah bilan dan ia sumoimu, adik seperguruanmu, Han Beng. Lalu dia berkata kepada bilan, bilan inilah si Han Beng, muridku dan suhengmu seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu. Suheng tanda seru kata bilan lirih dengan muka kemerahan sambil mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan. Sumoimu kata Han Beng dengan girang, lalu membalas penghormatan itu lantas berkata kepada suhunya. Ah, kiranya suhu mempunyai seorang murid baru? Teocu merasa girang sekali hanya kebetulan saja aku bertemu dengan bilan ketika dia dikeroyok banyak penjahat. Aku membantunya dan ia pun menjadi muridku. Ketahuilah, Han Beng, bahwa sumoimu ini hidup sebatang kara dan ia tadinya dalam perjalanan mencari pamannya, yaitu Liko Antek. Engkau pernah mendengar nama itu? Bukan tentu saja. Bukankah dia itu pendekar Siaw Lim Pai yang terkenal gagah perkasa itu, suhu? Ah, sumoy, kiranya engkau keponakan pendekar terkenal itu? Mari perkenalkan, sumoy. Ini adalah Bu Giyok Chu, seorang sahabatku sejak kecil, dan ia adalah murid. Hek Bin Hwesiyo, bilang kagum mendengar ini. Enci Giyok Chu, sungguh mengagumkan sekali bahwa engkau adalah murid dari locian PWE Hek Bin Hwesiyo. Dia adalah paman guru dari para pimpinan Siaw Lim Pai dan masih terhitung Sushok Chow. Paman kakek guru, dariku. Kalau begitu, engkau masih terhitung bibi guruku sendiri Giyok Chu tersenyum dan muncul kelincahan dan keramahannya, lah merangkul bilang. Ih, adik bilang. Engkau hanya satu-dua tahun lebih muda dari kuku kira, maka tidak sepantasnya kalau aku menjadi bibi gurumu. Biarlah kita menjadi enci adik saja. Engkau sebatang kara, bukan? Sama dengan aku, maka kita seperti enci adik. Dan sebagai suheng dari Hon Beng, engkau tentu Li Hei bukan main dan aku sama sekali tidak patut menjadi bibi gurumu. Bilan yang pendiam menjadi gembira sekali bertemu dengan Giyok Chu yang ramah dan lincah, dan keduanya sudah akrab sekali. Melihat ini, Liu Boki tersenyum. Giyok Chu, engkau masuklah ke dalam dan bantulah Bilan di dapur. Aku ingin bercakap-cakap dengan Hon Beng dan mendengarkan segala pengalamannya semenjak kami saling berpisah. Giyok Chu juga tidak malu-malu lagi dan kedua orang gadis itu bergandeng tangan masuk ke dalam rumah. Liu Boki mengajak Hon Beng untuk bercakap-cakap di ruangan luar dan dia pun minta kepada pemuda itu untuk menceritakan semua pengalamannya. Dengan singkat Hon Beng menceritakan semua pengalamannya semenjak dia meninggalkan suhunya, menjadi murid Sin Chiang Kai Ong, kemudian menjadi murid Pek Ito Jin dan betapa dia kemudian dikenal sebagai Wong Ho Sin Long, naga sakti sungai kuning. Tentu saja Liu Boki merasa gembira dan kagum bukan main, terutama mendengar bahwa muridnya itu telah menjadi murid Pek Ito Jin yang sakti. Juga gembira mendengar betapa muridnya telah membantu pemerintah membasmi gerombolan penjahat yang mengadu domba antara para Hosyo dan para Tosu. Ketika Hon Beng menceritakan bahwa dia mengangkat saudara dengan Choa Xiangli Liu Boki gembira bukan main. Bagus, bagus, Hon Beng. Berita yang paling membahagiakan hatiku. Engkau akan menebus, walaupun sedikit dosaku terhadap ayah Choa Xiangli dan bibi Simlan Chi. Ah, aku gerang sekali. Dan pesanku kepadamu, Hon Beng, kelak jangan engkau melupakan anak mereka yang bernama Tianqi itu. Dialah yang telah menyadarkan aku dari cengkeraman gendam. Kelak kau wakililah untuk mendidiknya, Hon Beng, menjadikan dia seorang pendekar yang budiman. Hon Beng menarik napas panjang. Suhu kakak Choa Xiangli dan istrinya sudah bersumpah dan mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan memberi pelajaran ilmu silat kepada Tianqi. Mereka telah mengalami betapa pahitnya kehidupan para ahli silat yang selalu dimusuhi orang. Mereka hendak menjadikan Tianqi seorang biasa saja agar tidak memiliki banyak musuh kelak dan dapat hidup tenteram dan berbahagia. Tidak seperti ayah ibunya, Liu Boki juga menarik napas panjang. Hem, itu adalah perkiraan mereka. Apakah kalau orang tidak dapat membela diri lalu tidak ada yang datang mengganggu? Bahkan yang lemah akan selalu ditindas oleh yang kuat. Akan tetapi, tentu saja tidak baik menentang kehendak mereka. Mereka yang berhak menentukan bagaimana harus mendidik putra mereka. Akan tetapi, jangan lupakan keponakanmu itu dan andai kata engkau kelak tidak diperbolahan menjadi gurunya, engkau amat silah ia untuk membalas budi anak itu kepadaku. Han Beng, hati pemuda itu merasa terharu. Memang, gurunya ini baru sadar setelah melihat Tianqi yang berlutut di depannya. Seolah-olah anak itu yang menyadarkannya. Padahal, yang menyadarkan manusia hanya Tuhan, dan kekuasaan Tuhan dapat menyusup kemanapun juga, dapat pula menyusup ke dalam diri Tianqi yang dipergunakan oleh Tuhan untuk menyadarkan Liu Boki dari mabuk dendam. Teo Chu berjanji akan mentaati pesan suhu. Wajah pendekar tua itu berseri karena dia merasa yakin bahwa muridnya ini kelak akan memegang janjinya. Kemudian dengan hati-hati dia bertanya. Han Beng, sejauh manakah hubunganmu dengan Giyok Chu terkejut hati Han Beng mendengar pertanyaan itu. Dia memandang wajah gurunya dengan penuh selidik, akan tetapi segera menjawab karena melihat sikap gurunya itu bersungguh-sungguh. Suhu, apakah yang suhu maksudkan? Sejak kecil Teo Chu telah berkenalan dan menjadi sahabat Giyok Chu, bahkan keluarga kami menjadi sahabat, senasib sependeritaan karena melarikan diri mengungsi dari jangkauan tangan para petugas yang memaksa orang menjadi pekerja paksa. Tentu saja kami bersahabat baik, Suhu, yang kemaksudkan, sampai sejauh manakah keakrabanmu dengan Giyok Chu aja Han Beng menjadi kemarahan. Teo Chu tetap tidak mengerti, Suhu. Hubungan kami wajar saja, sebagai dua orang sahabat yang sama-sama kehilangan orang tua dalam perjalanan bersama. Bahkan sama-sama bergulat dengan ular, eh, anak naga itu, lalu bersama pula menjadi rebutan orang-orang Kang Ong. Anehkah kalau kami menjadi sahabat amat akrab, Suhu pendekar tua itu mengangguk-angguk. Muridnya ini berwatak polos dan jujur, dan biarpun usianya sudah cukup dewasa, sudah 24 tahun, namun agaknya masih hijau dalam urusan pergaulan dengan wanita sehingga tidak dapat menangkap maksud pertanyaannya tadi. Dia tidak mau mendesak, tidak ingin menyinggung perasaan muridnya dan mengotori perasaan murni antara dua orang sahabat itu. Sekarang akan ku tanyakan hal lain, Han Beng. Apakah selama ini engkau telah menemukan calon jodohmu? Apakah hengka sudah menjatuhkan hatimu kepada seorang gadis yang kau pilih sebagai calon isterimu? Ditanya demikian, Han Beng terbelalak, tersipu dan menjadi bingung. Teocu, Teocu, tidak mengerti, eh, maksud Teocu, Teocu belum berpikir sama sekali tentang perjodohan, Suhu, jadi belum ada pilihan Suhunya mendesak dan terpaksa Han Beng menggeleng kepala walaupun di dasar hatinya dia tahu benar bahwa hatinya telah memilih seorang gadis, bahwa dia mencinta seorang gadis. Dahulu, pernah dia merasa tertarik kepada Suhu Im, akan tetapi setelah mendengar Hu Im telah bertunangan dengan pemuda lain, dia pun mundur teratur dan mengalah, meninggalkan Hu Im bersama tunangannya walaupun dia maklum pula bahwa Hu Im mencintanya. Kemudian dia bertemu dengan Giyokcu seketika dia jatuh cinta. Akan tetapi, bagaimana dia berani menyatakan rasa hatinya ini kepada Suhunya? Giyokcu sendiri belum tahu akan rahasia hatinya itu. Maka, mendengar desakan itu, dia pun menggeleng tanpa menjawab. Bagus sekali. Aduh, betapa lega dan senangnya rasa hatiku mendengar bahwa engkau belum mempunyai pilihan, muridku. Dengar baik-baik, Han Beng. Engkau tahu betapa aku sayang sekali kepadamu, dan bahwa engkau selain sebagai muridku, juga kuanggap sebagai anakku sendiri karena engkau sudah tidak mempunyai orang tua atau sanak keluarga, Han Beng merasa terharu. Terima kasih banyak atas segala budi kebaikan Suhau, katanya. Karena itulah, Han Beng, aku amat memperhatikan keadaan dirimu. Engkau kini sudah berusia 24 tahun, dan sebagai guru, juga pengganti orang tuamu, aku ingin sekali melihat engkau hidup berbahagia, berumah tangga dengan baik, memiliki seorang istri yang pilihan dan mempunyai anak-anak yang sehat. Dan Tian agaknya menaruh kasihan kepadaku, maka dia mengirimkan diorang calon mantu itu kepadaku. Han Beng, aku ingin agar engkau suka berjodoh dengan kuabilan, sumoyimu tadi. Bagaimana pendapatmu, Han Beng? Bukankah ia seorang gadis yang memenuhi syarat sebagai seorang istri yang baik? Lah cukup cantik, bakatnya dalam ilmu silat baik sekali, murid siang limpai dan selama ia hidup di sini aku melihat bahwa ia seorang anak yang rajin dari pandai, mengatur rumah tangga, juga wataknya pendiam dan sopan berbudi bahasa baik. Han Beng terpukau dan berdiam diri, tak bergerak seperti telah berubah menjadi patung. Dia terkejut bukan main, lebih kaget daripada kalau diserang dengan pedang secara tiba-tiba. Dia tidak mampu menjawab, bahkan tidak mampu berpikir karena pikirannya sudah berputar-putar tidak karuan, mengikuti gerak jantungnya yang berdebar karena terguncang oleh kata-kata suhaunya tadi. Liu Boki dapat memaklumi keadaan muridnya dan dia tertawa. Hahaha, jangan engkau tertegun seperti itu, Han Beng. Engkau seorang laki-laki, apa anehnya kalau tiba saatnya engkau harus beristeri? Pikirlah baik-baik. Kalau engkau sudah beristeri dengan seorang istri sebaik bilang, hidupmu akan tenteram. Berumah tangga, berkeluarga, dan engkau bekerja untuk menghidupi keluargamu. Tidak menjadi seorang pengelana yang tidak menentu hidupnya, tidak menentu pekerjaan dan tempat tinggalnya. Dan aku sudah tua, muridku. Aku ingin pula mundok di rumah tanggamu, mengasuh cucu-cucuku kelak, haba-hahon Beng merasa tersudut. Apa yang harus dia katakan? Dia tahu bahwa gurunya ini memiliki watak yang jujur akan tetapi keras bukan main. Kalau dia begitu saja menjawab bahwa dia tidak setuju dan menolak usul gurunya, tentu dia akan menyakiti hati gurunya yang dihormati dan disayangnya itu. Akan tetapi dia pun, tentu saja tidak mungkin dapat menerima ikatan jodoh semudah itu. Dia belum mengenal bilan, belum tahu akan watak atau isi hati gadis itu. Dia dan bilan bukanlah dua ekor ayam atau wanjing atau sapi yang dapat dikawinkan begitu saja. Bagaimana mungkin dia dapat hidup? Di samping seorang wanita selama hidupnya, kalau dia tidak mencinta wanita itu dan sebaliknya wanita itu tidak mencintanya? Dan di sana masih ada Giyokcu? Bagaimana mungkin dia meninggalkan Giyokcu dan menikah dengan gadis lain? Dia harus lebih dulu mengetahui isi hati Giyokcu, dan mengetahui pula isi hati bilan. Bahkan yang terpenting adalah isi hati Giyokcu, karena bagaimanapun perasaan bilan terhadap dirinya, tidak begitu penting baginya. Dia tidak mencinta bilan bahkan berkenalan pun baru saja. Yang penting, kalau memang Giyokcu mencintanya, tidak mungkin dia menikah dengan bilan atau gadis lain manapun kecuali kalau Giyokcu tidak mencintanya, mungkin baru dia dapat memenuhi permintaan gurunya, semata metode demi membalas budi kebaikan gurunya itu. Hei, Han Beng, kenapa engkau dian saja? Jawablah seruan Liu Boki ini menyadarkan Han Beng dan dengan gagap dan menjawab, bagaimana Teocu harus menjawab suhu? Urusan ini, terlalu tiba-tiba dan Teocu sendiri bingung. Teocu membutuhkan waktu untuk memikirkan usul suhu ini, pendekar tua itu mengangguk dan tersenyum. Baiklah, engkau memang terlalu berhati-hati. Ku beri waktu padamu. Berapa lama engkau hendak memikirkan persoalan ini dan memberi jawaban pasti kepada Ku Hon Beng yang lebih dulu ingin menyelami perasaan hati Giyokcu terhadap dirinya, lalu berkata, Suhu, Teocu sudah berjanji kepada Giyokcu untuk menghadap Suhu dan bertanya tentang kematian orang tuanya. Kemudian dari sini, kami akan mendatangi Bantok Moli untuk menuntut pertanggungan jawab dari wanita iblis itu. Nah, setelah Teocu menemani dia bertemu dengan Bantok Moli, barulah Teocu akan kembali ke sini dan memberi jawaban yang pasti kepada Suhu. Liu Boki adalah seorang pendekar besar. Dia menghargai kehormatan lebih besar daripada nyawa. Kalau dia sudah mengeluarkan janji, sampai mati pun harus dihadapi untuk memenuhi janji itu. Maka, mendengar bahwa muridnya sudah berjanji kepada Giyokcu untuk menemaninya menghadap Bantok Moli dia pun mengangguk-angguk, dan tidak mau dia melarang. Apalagi dia tahu bahwa gadis bernama Giyokcu adalah seorang teman sejak kecil dari Hon Beng maka sudah sewajarnya kalau Hon Beng membantunya mencari pembunuh ayah ibu gadis itu. Baiklah, Hon Beng. Engkau boleh menemani Giyokcu menemui Bantok Moli sambil berpikir-pikir tentang keinginanku menjodohkan engkau dengar bilang. Setelah selesai urusan dengan Bantok Moli itu, engkau segera kembalilah ke sini dan kita membuat persiapan untuk perayaan pernikahanmu. Hon Beng mengangkat muka memandang kepada gurunya. Akan tetapi, Suhu. Bagaimana mungkin Suhu sudah dapat demikian memastikan? Padahal, baru saja Teocu bertemu dengan Sumoy. Belum tentu Sumoy akan menyetujui ikatan itu. Liuboki tersenyum. Aku yakin ia tidak akan menolak, lah seorang gadis yang baik dan penurut. Aku akan mencari pamannya, Liko Antek, yang merupakan wali tunggalnya dan akan kubicarakan tentang urusan perjodohan kalian itu dengan pendekar Siaw Lim Pai itu. Hon Beng tidak menjawab lagi, akan tetapi hatinya merasa tidak enak bahkan khawatir sekali. Kaisar Yangtie, 604-618, merupakan kaisar kedua dari Wangsa Sui, setelah menggantikan mendiang Kaisar Yangtien yang merupakan kaisar pertama dari dinasti Sui. Kaisar Yangtien memulai dengan penggalian terusan-terusan yang menghubungkan Sungai Wongho dan Sungai Yangtie. Dan setelah dia meninggal dalam tahun 604, penggantinya, yaitu kaisar Yangtie yang sekarang melanjutkan pekerjaan itu, bahkan memperluasnya sehingga terusan itu digali sampai ke Hangzhou. Kaisar Yangtie bukan hanya giat melakukan penggalian terusan yang besar artinya bagi lalu lintas perdagangan, namun dia juga terkenal giat dengan gerakan bala tentaranya untuk menundukkan negara-negara tetangga. Juga dia amat aktif dalam gerakan politik untuk memperkuat kedudukannya dan memperluas kekuasaan kerajaannya. Bahkan saja Tongkin dan Anam di bagian selatan dia serbu, bahkan di utara dia pun melakukan gerakan. Pada waktu itu, daerah utara didiami bermacam suku bangsa yang oleh bangsa Han dianggap sebagai bangsa liar. Di antara mereka adalah Bang Toba, Turki dan Mongol. Mereka semua adalah bangsa nomad yang berpindah-pindah untuk mencari daerah subur untuk memelihara ternak, dan daerah di mana terdapat banyak binatang untuk diburu. Dan seringkali terjadi perselisihan dan pertempuran antara suku-suku bangsa itu karena mereka memperebutkan daerah yang subur. Keadaan mereka yang hidup saling bermusuhan itulah yang dimanfaatkan oleh Kaisar Yangti. Dia mengirim orang-orangnya yang pandai untuk memperuncing pertentangan antara suku-suku bangsa itu, mendukung yang satu membasmi yang lain. Dengan kera demikian, kedudukan suku-suku bangsa itu menjadi lemah dan setelah itu barulah bala tentara dinasti Sui menyerbu. Akhirnya daerah utara dapat dikuasainya tanpa menemukan perlawanan yang berarti karena suku-suku bangsa itu sudah menjadi lemah karena saling gempur sendiri. Untuk memuaskan ambisinya yang besar, Yangti belum merasa cukup dengan menaklukan daerah utara barat itu. Dia masih mencoba untuk menguasai timur laut, yang sekarang termasuk daerah Manchuria dan Korea. Namun, berkali-kali pasukannya mengalami kegagalan. Di samping ambisinya yang besar sehingga dia seringkali memimpin pasukannya sendiri untuk memperluas kekuasaan dan wilayahnya, dan melanjutkan penggalian terusan, juga Kaisar Yangti terkenal sebagai seorang Kaisar yang metuk keranjang. Selir dan dayangnya tak terhitung banyaknya. Dan dia begitu metuk keranjang sehingga dia memaksa dua orang selir ayahnya, ketika ayahnya masih hidup, untuk menjadi kekasihnya. Bahkan setelah ayahnya meninggal dunia, dia menarik dua orang selirnya yang masih muda itu menjadi selirnya sendiri. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang menteri yang setia mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, selir-selir itu adalah istri mendiang ayahnya, jadi termasuk ibu tirinya. Menurut catatan yang kemudian ditinggalkan dan diketahui umum setelah kerajaan sui jatuh, Kaisar Yangti termasuk mempunyai permaisuri, dua orang wakil permaisuri, enam selir utama dan tujuh puluh dua selir muda. Di samping itu masih ada tiga ribu orang perawan-perawan istana yang menjadi dayang dan juga setiap orang dari para gadis ini dapat saja setiap waktu diharuskan melayani Kaisar Yangtidak pernah merasa puas itu. Semua pembesar tinggi di istana tahu belaka bahwa Kaisar Yangti merupakan seorang laki-laki yang menjadi hamba nafsu berahinya dan selalu dia memenuhi dorongan nafsunya dengan kera yang menyolok dan kadang tidak tahu malu. Ketika dia mengadakan pembukaan dan pelayaran pertama merayakan selesainya penggalian terusan yang menghubungkan sungai Wongho dan Yangtze, atau menghubungkan daerah utara dan selatan, dia menggunakan perahu di terusan yang lebarnya sekitar 30 kaki itu. Perahunya besar dan mewah, dan dia memerintahkan beberapa ratus orang perawan istana atau dayang-dayang muda yang cantik manis untuk menarik perahunya hilir mudik di tepi terusan itu. Ratusan orang gadis remaja yang cantik itu sambil bernyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa, menarik tali yang dihias kembang-kembang, diiringi suling dan yang kim. Dari perahunya, kaisar Yangtze menikmati penglihatan yang amat indah menggairahkan itu. Pakaian para dayang yang beraneka warna, dari sutra yang halus, membayangkan bentuk-bentuk tubuh para gadis remaja yang bagaikan kembang sedang mulai mekar. Bayangan para dayang itu terpantul di dalam air dalam keadaan terbalik. Mendengarkan suara mereka bernyanyi dan tertawa merdu, melihat gerakan tubuh mereka yang lemah gemulai, goyangan pinggang dan pinggul, cukup mendorong gairah dalam hati kaisar itu dan nafsu berahinya berkobar. Untuk melayani hasratnya, di perahu yang besar itu telah siap para selirnya sehingga Seng Kaisar, dibalik dirai perahu, dapat melampiaskan nafsunya sepuas hati sambil mendengarkan nyanyian dan tertawaan para dayang remaja. Apalagi kalau sedang di dalam istana, bahkan di waktu melakukan perjalanan darat pun, Seng Kaisar yang menjadi budak nafsu-nafsunya itu tidak pernah lupa mengajak beberapa orang selir terkasih. Keretanya sengaja dibangun secara istimewa, besar dan panjang, bukan hanya cukup untuk dia duduk dilayani 5-6 orang selir, bahkan tempat duduk itu dapat pula dijadikan tempat tidur. Tirai kereta itu dihiasi permata mutu manikam dan keleningan kecil-kecil yang mengeluarkan bunyi musik, suara ini dapat menyembunyikan suara-suara lain yang keluar dari kerongkongan Seng Kaisar dan para selirnya. Dalam keroyalannya yang luar biasa, yang jauh melampaui kemewahan para Kaisar dahulu, Kaisar Yangti mengutus seorang ahli bangunan terbesar di Aman itu, yaitu Seng Seng, untuk membangun sebuah istana yang amat indah di Lok Yang. Bangunan istana yang luar biasa besarnya dan megahnya dan dikerjakan siang malam selama satu setengah tahun oleh tidak kurang dari 50 ribu orang tukang yang pandai. Sungguh merupakan suatu pekerjaan berat juga suatu kemewahan dan keroyalan yang luar biasa. Istana Induk yang amat megah dan mewah itu dikelilingi 36 istana. Yang lebih kecil, dibangun di antara hutan bunga beraneka ragam dan warna. Istana Induk menjulang tinggi, berkilauan di timpa sinar matahari, seperti sebuah menara raksasa dari emas. Di beranda yang mengelilingi setiap leteng setiap hari kalau Kaisar berada di situ ratusan orang gadis da yang bermain musik, menari dan bernyanyi sambil berbisik-bisik, bersendau gurau dan hujan senyum manis dan kerling memikat, dan pakaian mereka yang tipis hampir tembus pandang itu membayangkan tubuh mereka yang mulai matang. Kamar Seng Kaisar sendiri memang dibangun sebagai tempat untuk pelesir untuk bersenang-senang mengumbar nafsu bersama para selir dan dayang. Ruangan kamar itu amat luas, terlalu luas untuk sebuah kamar tidur, sebuah ruangan yang dapat menampung seratus meja. Tempat ini merupakan harem Seng Kaisar, di mana para selir yang terpilih untuk menghiburnya hari itu, sedikitnya 30 orang, dengan pakaian minim hampir telanjang, berkeliharan, bermain-main, bersendau gurau atau hanya rebahan di atas lantai yang ditilami kasur dengan bulu-bulu harimau dan permadani dari barat. Ruangan itu penuh dengan cermin yang dipasang di sekelilingnya, pada dinding. Dari lubang-lubang di dinding mengekul lembut asap dupa harum dari bermacam bunga, sehingga mereka yang berada di dalam ruangan itu merasa seolah-olah mereka berada di dalam sebuah taman yang penuh bunga mekar. Lampu-lampu gantung beraneka warna, dengan lilin di dalamnya, menambah semarak dan romantis ruangan itu. Begitu Seng Kaisar memasuki ruangan itu, delapan orang pengawal taikam, orang kebiri, menyambutnya sambil berlutut dan mereka dengan hormat membantunya menanggalkan pakaian kebesaran, menggantikannya dengan pakaian yang longgar dari sutra dan kulit harimau. Para taikam itu lalu keluar dan berjaga di luar ruangan. Kaisar sendiri disambut oleh salam halus ban SWE, panjang usia, oleh mulut para wanita muda yang cantik itu. Tangan-tangan kecil lembut dan halus putih mulus segera menyuguhkan anggur ginseng, buah-buahan, manisan atau daging panggang, apa saja yang dikehendaki Seng Kaisar sudah tersedia di tempat itu. Bahkan di dalam sejarah, Kaisar terkenal pula sebagai seorang yang menyuruh para ahli di zaman itu menciptakan segala macam alat untuk memuaskan nafsunya yang tak kunjung padam, segala macam perabot atau alat yang ditujuk untuk mendatangkan kesenangan yang lebih. Barulah Seng Kaisar ini agak menjadi jinak dan tidak seliar sebelumnya setelah ia mendapatkan seorang selir baru Han Chun Ji. Selir inilah yang dapat merebut hatinya, dan semenjak ada selir ini, Kaisar yang tidak begitu haus lagi, seolah-olah segala rasa lapar dan hausnya telah terpuaskan oleh Seng Selir yang terkasih ini. Dan timbul kembali nafsunya untuk bertualang, untuk menundukkan daerah-daerah yang belum dikuasainya. Dalam hal ini pun dia kadang-kadang melampaui batas kekuatan pasukannya. Ketika dia memimpin pasukannya dan mati-matian berusaha untuk menundukkan daerah Samsi Utara, pasukannya terpecah belan oleh siasat pihak musuh dan hanya dengan pasukan pengawal yang tidak begitu besar jumlahnya, Kaisar yang titerkepung oleh suku bangsa Turki. Nyaris keselamatan Kaisar itu terancam hebat kalau saja pada saat itu tidak muncul seorang perwira yang bersama pasukannya dengan gagah berani menerjang dan membobolkan kepungan, berhasil menyelamatkan Kaisar yang tidak riancaman maut. Perwira yang gagah perkasa ini adalah Lisi Bin, yang kelak merupakan seorang tokoh yang amat penting dalam sejarah karena perwira ini pula yang kelak menjatuhkan kerajaan Sui dan bahkan kelak tidak akan menjadi seorang Kaisar yang terkenal di dalam zaman dinasti berikutnya yaitu dinasti Tang, 618-907. Demikianlah sedikit tentang keadaan Kaisar yang berkuasa di zaman cerita ini terjadi. Ketika itu, istana megah dan mewah di Lok Yang sedang dibangun dan hampir selesai karena pembangunan sudah berlangsung setahun. Pada suatu pagi, dua orang muda memasuki kota Lok Yang. Mereka bukan lain adalah Hon Beng dan Giyok Chu. Mereka telah meninggalkan Kim Hang San setelah tinggal di rumah Liu Bok Ki dan murid barunya, kuabilan selama belasan hari lamanya. Ketika mereka berpamit untuk pergi mengunjungi bantok Moli di Cheng Tau, Liu Bok Ki menyetujuinya. Pendekar Tau ini ingin agar muridnya, Hon Beng, segera menyelesaikan tugas yang dijanjikan kepada Giyok Chu, lalu pulang dan memberikan jawaban pasti tentang usul ikatan perjodohan dengan Bilan. Dan pandangan Matu yang berpengalaman dari Liu Bok Ki melihat betapa ada perubahan sikap dalam diri gadis yang menjadi muridnya itu setelah Hon Beng dan Giyok Chu pergi. Muridnya itu, yang tadinya biarpun pendiam selalu bergembira, kini setelah Hon Beng pergi, gadis itu nampak seringkah termenung, bahkan murung. Hal ini bagi Liu Bok Ki merupakan selatu pertanda baik. Beberapa kali, secara halus dia memancing pendapat Bilan tentang Hon Beng. Bagaimana pendapatmu tentang si Hon Beng, Su Heng Wu itu, Bilan tanyanya sambil lalu ketika mereka membicarakan dua orang muda yang baru saja meninggalkan tempat itu. Su Heng si Hon Beng. Ah, dia seorang yang baik sekali, gagah perkasa dan ramah. Tau Chu mendapatkan petunjuk berharga ketika melatih Hui Tiao Sin Kun di bagian yang paling sulit, Su Hu, Liu Bok Ki mengangguk-angguk dan tersenyum. Memang, dia kini telah menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa. Naga sakti sungai kuning. Haha, sungguh aku bangga mempunyai murid seperti dia. Kau tahu, sekarang kepandainya jauh melampaui tingkatku, dia dua kali lebih liai daripada aku, hahaha Bilan semakin kagum. Sungguh hebat. Tau Chu juga bangga mempunyai Su Heng seperti dia, Su Hu. Liu Bok Ki tidak mendesak terus atau memancing terus. Pertemuan antara dua orang muridnya itu baru satu kali terjadi, dan tidak enak kalau bertanya tentang perasaan hati gadis pendiam itu tentang Hon Beng. Biarlah, dia akan menanti dengan sabar. Dia hampir yakin bahwa Bilan pasti menerima dengan hati terbuka kalau dijodohkan dengan Hon Beng. Yang mengkhawatirkannya adalah kalau Hon Beng yang menolak mengingat betapa akrabnya hubungan muridnya itu dengan Giyok Chu. Kita kembali kepada Hon Beng dan Giyok Chu. Mereka tiba di Lok Yang karena mereka tertarik mendengar bahwa di kota itu dibangun sebuah istana yang amat megah dan mewah, amat indah sehingga berita tentang pembangunan itu terdengar sampai jauh, menjadi bahan pergunjingan orang. Ada yang mengagumi ada pula yang mencela karena kaisar terlalu raya. Berita-berita yang mereka dengar di sepanjang perjalanan itu menarik perhatian mereka, terutama sekali Giyok Chu. Kaisar macam apa yang kita miliki sekarang gadis itu mengepal tinju. Rakyat diperas dan dipaksa untuk bekerja sampai mati menggali terusan. Suhu Hek Bin Hwesyo pernah menjelaskan kepadaku bahwa bagaimanapun juga, niat menggali terusan itu masih dapat dibenarkan karena kalau hal itu sudah dilaksanakan, maka rakyat pula yang akan banyak menerima keuntungan. Terusan itu dapat dimanfaatkan oleh rakyat, bukan saja untuk mengairi sawah ladang di daerah yang dilalui terusan, akan tetapi juga mereka dapat mengangkut hasil ladang ke kota lain dengan lebih mudah dan murah. Biarlah, walau pelaksanaannya mengorbankan banyak. Rakyat, terusan itu kelak akan berguna pula bagi rakyat. Akan tetapi istana yang besar dan indah? Apa gunanya untuk rakyat? Hanya untuk kesenangan kaisar dan keluarganya saja. Dan pembangunan itu menggunakan uang negara yang besar. Sungguh membuat hatiku penasaran dan aku harus melihat pembangunan itu dengan metu sendiri, Han Beng dapat mengerti akan kemarahan di hati Giyok Chu. Dia sendiri, kalau tidak digembleng oleh Perk Ito Jin tentang kehidupan dan isinya, pasti akan merasa penasaran pula. Akibat pembangunan dan penggalian terusan besar gadis itu kehilangan ayah ibunya, seperti juga dia. Gadis itu masih bersabar dan menerima nasib. Nasihat Hek Bin Hoesyo agaknya menyadarkannya bahwa kematian ayah ibunya sebagai akibat penggalian terusan itu dapat dianggap sebagai pengorbanan karena kelak terusan itu akan dinikmati pula oleh rakyat banyak. Akan tetapi pembangunan istana yang megah dan mewah? Memang membuat orang merasa penasaran, setidaknya orang-orang yang masih menghargai keadilan di dunia ini. Betapa banyaknya rakyat jelata yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk makan esok hari pun masih belum ada ketentuan. Dan Kaisar mereka membangun istana untuk pelesir. Padahal, biaya untuk membangun istana itu kalau dibagikan rakyat yang kelaparan, akan menolong puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu nyawa orang. Pagi itu, Han Beng dan Giyokcu memasuki Kota Lokjang. Giyokcu, aku lip pesan kepadamu dengan sungguh, agar engkau suka menahan kesabaran hatimu. Jangan menurutkan hati yang panas kalau melihat bangunan istana itu. Ingat kalau engkau menimbulkan keributan, hal itu sama sekali tidak akan menolong rakyat, tidak akan menghentikan pembangunan itu. Sebaliknya, engkau hanya akan menimbulkan kekacauan yang membahayakan kita sendiri, aku tidak takut, jawab gadis itu lantang. Han Beng tersenyum. Giyokcu sungguh merupakan seorang gadis yang tabah dan pemberani, terlalu pemberani malah. Teringatlah dia akan anak perempuan yang menjadi sahabatnya dahulu. Sejak kecil Giyokcu memang nakal, menja, lincah jenaka dan pemberani. Betapa seorang anak perempuan berani melawan seekor ular anak naga. Untuk membantu dia yang telah digigit ular itu, Giyokcu juga menggigit ular dengan keberanian luar biasa. Dan kini, setelah menjadi seorang gadis yang dewasa, cantik jelita, dan memiliki ilmu silat tinggi, tentu saja keberaniannya semakin hebat. Aku percaya bahwa engkau tidak takut, Giyokcu. Aku pun tidak menghadapi ancaman bahaya. Akan tetapi untuk apa kita membiarkan diri dalam bahaya kalau bukan untuk suatu tujuan yang memang perlu sekali kita lakukan. Dalam hal pembangunan istana ini kita tidak mempunyai kepentingan apapun dan tidak akan dapat mencampuri sama sekali. Dan kita masih menghadapi tugas yang lebih penting, yaitu mencari bentuk molly, maka tidak perlu terjun ke dalam bahaya untuk yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, biarpun ia berwatak keras dan berani. Namun Giyokcu setelah menjadi murid Hek Bin Hawesyo, sudah dibiasakan menggunakan pikiran sehat. Ia dapat memahami ucapan Hon Beng tadi dia pun mengangguk. Baiklah, Hon Beng. Aku pun hanya ingin melihat seperti apa bangunan istana yang menjadi bahan percakapan semua orang itu. Setelah melihat kita akan melanjutkan perjalanan ke Chengtou, tentu saja Hon Beng menjadi girang sekali. Makin lama dia merasa semakin kagum dan suka kepada gadis yang dulu menjadi sahabat baiknya di waktu kecil ini. Seorang gadis yang lincah jenaka dan pandai bicara, akan tetapi juga bijaksana dan mau menerima pendapat orang lain. Biasanya, gadis yang lincah dan pandai seperti ini suka berwatak tinggi hati dan merasa pintar sendiri sehingga nampak kebodohannya. Akan tetapi Giyokcu tidak. Ia dapat menerima pendapat orang lain dan menyetujuinya kalau dianggapnya pendapat itu patut dituruti karena memang tepat dan benar. Kalau begitu, kita tidak perlu bermalam di sini, bukan? Hari ini masih pagi, kita dapat melihat-lihat sehari ini dan siang nanti kita melanjutkan perjalanan menuju ke Chengtou. Bagaimana pendapatmu kata Hon Beng? Giyokcu mengangguk. Kalau tidak terjadi sesuatu dan kalau tidak ada sesuatu yang menarik, memang tidak perlu kita bermalam di sini. Mari kita melihat bangunan istana itu dan keduanya tak lama kemudian sudah terpukau memandang bangunan istana itu dari luar pagar, dari tempat yang agak jauh karena selain para pekerja, mereka atau orang luar tidak diperkenankan memasuki pagar. Dari jauh pun sudah nampak bangunan yang hebat itu istana induknya sudah jadi dan menjulang tinggi di atas pohon-pohon, sudah nampak megah walaupun belum dicat. Para pekerja yang seperti semut banyaknya, sepagi itu sudah bekerja, karena memang siang malam pembangunan itu dikerjakan tiada hentinya. Mereka kini sudah mulai dengan bangunan-bangunan lebih kecil yang mengelilingi bangunan induk, sudah jadi lebih dan 20 buah. Bukan main kata Han Beng tertegun karena selama hidupnya belum pernah dia melihat bangunan sehebat itu. Alangkah besar dan luasnya hem, entah berapa banyak emas dan perak dikeluarkan untuk membiayai bangunan itu. Akan tetapi lihat, Han Beng, para pekerja itu bekerja dengan giat dan gembira. Jelas bahwa mereka bukanlah pekerja-pekerja paksa, bahkan mungkin mereka mendapatkan perlakuan baik dan gaji yang cukup besar, kata Gio Chu. Ternyata bukan hanya mereka saja yang berada di luar pagar dan melihat pembangunan istana itu. Ada pula belasan orang lain dan di antara mereka terdapat empat orang pemuda yang usianya antara 20 sampai 25 tahun. Mereka itu berpakaian seperti para pemuda kota, dengan lagak yang tinggi hati dan nakal. Sudah lajim bahwa lebih mudah bagi syaitan atau nafsu untuk menggoda hati orang apabila orang itu berkumpul dengan orang-orang lain yang sepaham. Seorang pemuda mungkin tidak akan begitu berani berlagak atau berbuat sesuatu yang tidak layak, tidak begitu nampak kenakalannya. Akan tetapi kalau pemuda itu berkumpul dengan pemuda-pemuda lain yang menjadi kawannya, maka dia pun akan menjadi berbeda daripada kalau dia seorang diri saja. Kalau dia seorang diri, walaupun nafsu mendorong dan membujuknya untuk melakukan hal-hal yang tidak patut, masih ada rasa takut, rasa malu dan sebagainya yang menghalangi dia melakukan tindakan yang didorong nafsu dan setan. Akan tetapi, kalau sudah berkelompok, maka rasa takut, malu atau yang lain itu pun menipis atau bahkan lenyap sama sekali. Menghadapi segerombolan orang muda, setan menjadi lebih leluasa menggoda hati. Demikian pula dengan empat orang pemuda itu. Tadinya, mereka bersikap biasa, melihat pembangunan istana, mengagumi keindahan bentuk istana yang megah itu seperti para penonton lainnya. Akan tetapi begitu muncul seorang gadis cantik seperti Giyokcu, sikap mereka berubah sama sekali. Kini mereka tidak lagi nonton bangunan, melainkan nonton gadis cantik dan mulailah mereka menyeringai, tersenyum atau tertawa, saling berbisik sambil melirik ke arah Giyokcu. Godaan nafsu atau godaan setan memang seperti berkobarnya api, dari sedikit lalu makin lama makin membesar kalau tidak segera dipadamkan. Kalau tadinya mereka itu menyeringai dan berbisik-bisik, akhirnya bisikan mereka menjadi semakin keras sehingga terdengar orang lain, dan suara ketawa mereka pun makin keras. Yang laki-laki memang banyak harapan diterima bekerja. Lihat bentuk badannya tinggi besar seperti kulit kasar. Tentu dia diterima sebagai kulit angkat-angkat batu dan kayu, kata seorang di antara mereka sambil melirik ke arah Hongbeng dan Giyokcu. Memang, potongan badannya seperti kulit kasar. Dia dibutuhkan untuk pembangunan ini. Akan tetapi perempuan itu, mana mungkin diterima walaupun ia, hem, cantik dan manis seperti malu. Orang kedua berkata sambil terkekeh. Teman-temannya juga tertawa. Kenapa tidak? Dimanapun kalau perempuan, apalagi yang jelita seperti ia, pasti diterima dengan tangan terbuka koma dan pakaian terbuka. Hahaha mereka tertawa-tawa kembali Hongbeng dan Giyokcu mendengar percakapan itu. Akan tetapi karena percakapan itu tidak jelas menyinggung mereka maka keduanya pun diam saja. Walaupun sepasang alis Giyokcu sudah berkerut karena ialah satu-satunya wanita situ, maka siapa lagi yang dibicarakan kalau bukan dirinya? Akan tetapi masih ingat akan pesan Hongbeng tadi, maka ia pun pura-pura tidak mendengar saja. Akan tetapi seorang gadis disuruh bekerja apa-bekerja apa? Biar ia duduk atau berdiri saja di tempat pekerjaan, tanggung para pekerja semakin bersemangat dalam pekerjaan dan lupa untuk pulang. Hahaha. Dan malamnya tentu akan dijadirebutan oleh para mandornya ih, sayang sekali kalau hanya mendapatkan mandor. Lebih baik mendapatkan aku, setidaknya ayahku mempunyai toko yang cukup besar. Menjadi milikku lebih tepat. Ayahku pegawai pemerintah ramailah empat orang itu berebutan, merasa bahwa masing-masing lebih pantas memiliki wanita itu. Sudahlah, siapa tahu ia menginginkan menjadi seorang di antara dayang kaisar? Kabarnya tempat ini kelak akan penuh dengan dayang dan selir kaisar, SSSSST, lihat. Ia membawa pedang. Jangan-jangan ia seorang wanita kang owah, mana mungkin? Lihat, kulitnya begitu mulus, halus dan pinggangnya ramping. Ia wanita seratus prosen, lemah gemulai. Pedang itu tentu hanya untuk menakut-nakuti saja, hahaha bunga yang indah biasanya tidak harum. Baunya siapa bilang? Bunga mawar itu indah dan harum. Coba kudekati, baunya harum atau tidak. Wajah Giyokcu semakin merah dan ia tentu akan mengajak Han Beng pergi dari situ karena takut kalau tidak tahan lagi, akan tetapi pada saat itu, pemuda bermuka bopeng karena penyakit cacar yang bicara paling akhir tadi sudah melangkah dan mendekatinya, mendekatkan muka dan hidungnya kembang kempis mencium-cium. Jarak antara muka itu dengan pundaknya hanya dua jengkal saja. Begitu beraninya pemuda itu. Aduh, harum, harum tanda seru. Pemuda itu berseru dan tiga orang kawannya tertawa dan memuji keberanian kawam mereka yang muka bopeng dan agaknya menjadi pemimpin mereka itu. Wut, klak, aduh. Tubuh pemuda muka bopeng itu terpelanting dan mulutnya bocor mengucurkah darah karena empat buah giginya copot ketika tangan Giyokcu menamparnya tadi. Gadis itu tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Masih untung bagi pemuda itu bahwa Giyokcu tidak menggunakan tenaga sakti. Kalau ia mempergunakan tenaga saktinya, bisa remuk tulang rahang pemuda itu, atau kalau ia menggunakan tenaga beracun, pemudi muka bopeng itu tentu tewas seketika. Kini, hanya giginya empat buah copot dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Dia melompat bangun dan menjadi marah bukan main. Perempuan rendah, berani engkau memukul kubentaknya dan dia pun menyerang dengan tubrukan seperti seekor di ruang menubruk domba, dan tiga orang kawannya juga berebut maju untuk menangkap gadis yang sejak tadi telah membuat mereka tergila-gila. Mereka berempat masih lebih terpengaruh keinginan untuk merangkul gadis itu daripada untuk memukul. Giyokcu menggerakkan kaki tangannya. Terdengar empat orang pemuda itu mengaduh. Pertama adalah si muka bopeng yang menyerang lebih dulu, menerima tendangan pada perutnya. Ngek! Aungah tanda seru dia muntah-muntah dan memegangi perutnya, tidak dapat bangkit kembali, hanya berjongkok sambil muntah dan mengaduh karena perutnya seketika mulas. Agaknya usus buntunya kena tertendang ujung sepatu Giyokcu, nyeri bukan main, seperti ditusuk-tusuk jarum rasa perutnya. Orang kedua dari kiri disambut sambaran tangan kiri yang mengenai dadanya. Plak! Huk pemuda itu pun terpelanting, dan tidak mampu bangkit, hanya duduk terbatuk-batuk seperti mendadak sakit asmanya. Kambuh terengah-engah terasa sesak dan nyeri dalam dada. Orang ketiga dari kanan juga disambar tangan kanan mengenai lehernya dan dia pun terpelanting, lalu bergulingan dengan leher bengkok karena lehernya terasa nyeri seperti patah tulangnya. Bahkan suaranya mengaduh tidak jelas lagi. Orang keempat disambut pendangan pula sehingga terjengkang dan keren kepalanya dengan kerasnya membentur tanah, maka dia pun pingsan seketika mungkin gegar otak. Gegarlah para penonton di situ. Dan pada saat itu, terdengar bunyi roda kereta dan derap kaki kuda. Sebuah kereta berhenti di situ, dikawal oleh selosin pasukan pengawal. Semua orang minggir dan seorang laki-laki berusia 55 tahun yang sikapnya agung dan berwibawa, turun dari kereta. Dia melihat ke arah empat pemuda yang masih belum dapat bangkit bahkan seorang masih pingsan dan yang tiga lagi mengaduh-aduh, memijat perut, ada yang mengurut-urut dada, ada yang lehernya bengkok. Kemudian dia memandang kepada gadis cantik jelita yang berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang, muka merah karena marah. Apa yang terjadi di sini? Pria berpakaian pembesar itu bertanya dan dia pun maju menghampiri tempat keributan itu. Giyokcu yang sudah marah, membalik dan menghadapi laki-laki itu. Disangkanya laki-laki itu tentu hendak membela empat orang pemuda itu maka ia pun berkata dengan nada menantang, siapa saja yang menibela empat ekor tikus busuk ini akan kuhajar akan tetapi pembesar itu sama sekali tidak nampak takut, melainkan menentang pandangan Giyokcu dengan tajam penuh selidik. Siapa yang membela siapa, Nona? Kami hanya bertanya apa yang telah terjadi di sini. Mengapa terjadi perkelahian di sini sebelum gadis itu menjawab dengan ketus, tiba-tiba Hon Beng berseru girang Liu Taijin. Air, Giyokcu, apakah engkau tidak mengenalnya? Dia adalah Liu Taijin, utusan dari kota raja yang kita jumpai di kota Siungan itu. Giyokcu segera teringat dan ia pun seperti Hon Beng memberi hormat. Liu Taijin, maafkan saya, katanya. Tentu saja ia teringat. Pernah bersama Can Hang Sania bahkan menghadang pembesar ini yang disangkanya jahat dan korup. Pembesar itu memang Liu Taijin, pembesar kepercayaan kaisar dari kota raja yang suka diutus menjadi peneliti dan pemeriksa para petugas dan memberi hukuman kepada mereka yang korup dan nyeloweng. Dia pun segera ingat kepada Hon Beng. Ah, kiranya Wong Ho Sin Leong yang berada di sini serunya dan dia pun cepat membalas penghormatan mereka. Dan Nona ini adalah Li Hiak, pendekar wanita, yang gagah perkasa itu seorang di antara pemuda yang tadi pingsan, kini sudah siuman dan mereka berempat menjadi pucat dan mendekam dengan tubuh menggigil ketika mendengar ucapan pembesar itu bahwa pemuda dan gadis yang mereka ganggu tadi adalah dua orang pendekar yang gagah perkasa. Bahkan pemuda itu adalah naga sakti Sungai Kuning yang namanya menggetarkan seluruh lembah Sungai Wong Ho. Mereka ingin melarikan diri, akan tetapi kedua kaki mereka tidak dapat digerakan karena mengjigil. Bahkan dua orang di antara mereka, saking takutnya, tak dapat menahan lagi bocor di tempat sehingga celana mereka basah kuyuk. Tai Hiap, Li Hiap, apa yang terjadi di sini? Pembesar itu bertanya sambil memandang kepada empat orang pemuda itu. Maafkan saya, Liu Taijin, kata Gyokcu. Mereka itu bersikap kurang ajar karena saya seorang wanita, mulut. Mereka kotor sekali dan sikap mereka tidak sopan sehingga terpaksa saya menghajar mereka pejabat tinggi itu dengan macu mencorong dan alis berkerut memandang kepada empat orang pemuda itu. Melihat keadaan mereka, dia pun tersenyum. Li Hiap, kami kira hajaran itu sudah cukup bagi mereka. Apakah perlu ditambah lagi mendengar ini, empat orang yang sudah ketakutan setengah mati, bukan hanya karena mendengar bahwa dua orang muda yang mereka ganggu adalah pendekar-pendekar sakti, juga mereka takut sekali kepada Liu Taijin yang terkenal sebagai seorang pejabat tinggi yang selain besar kekuasaannya, juga adil dan tegas, tidak mau disogok, segera menjatuhkan diri berlutut di depan Gyokcu. Li, Hiap, ampunkan kami, ampunkah kami. Kata si Muka Bok Peng, dan tiga orang kawannya juga ikut pula mohon ampun. Gyokcu mengganggu kepada Liu Taijin. Memang mereka itu kurang ajar, akan tetapi hajaran yang diberikan tadi sudah lebih dari cukup. Asal kalian berjanji mulai sekarang tidak ugal-ugalan dan tidak akan mengganggu wanita lagi, aku tidak akan mematahkan semua tulang kaki tanganmu mendengar ini. Empat orang itu menjadi semakin ketakutan dan seperti empat ekor ayam mematuk gabah, mereka mengangguk-angguk mementurkan dahi di tanah sambil berkata berulang-ulang, tidak berani lagi, tidak berani lagi, tidak berani lagi. Nah, cukuplah. Berterima kasihlah kalian kepada Liu Taijin yang bijaksana, kalau tidak ada beliau, tentu aku tidak mau memberi ampun kepada kalian. Empat orang pemuda itu lalu berlutut menghadap Liu Taijin dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Liu Taijin tersenyum, senang melihat sikap Gyokcu. Kalau ada beberapa orang pendekar seperti gadis ini di setiap kota, tentu akan aman keadaannya. Sudah, kalian pergilah katanya dan empat orang itu lalu bangkit, terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang melihat peristiwa itu diam-diam merasa kagum kepada Gyokcu yang selain merupakan seorang pendekar wanita yang liai, juga ternyata menjadi kenalan Liu Taijin yang disegani semua orang. Taihiap dan Lihiyap, bagaimana kalian dapat berada di sini? Apakah hanya kebetulan saja, ataukah memang sengaja datang untuk melihat pembangunan istana ini dalam perjalanan, kami mendengar semua orang membicarakan pembangunan istana di Lok Yang ini, maka kami sengaja lewat di sini untuk menontonnya, kata Han Beng. Kalau begitu, mari masuk saja. Jiwi, kalian berdua, dapat melihat keadaan di sebelah dalam istana. Mari naiklah ke dalam kereta kami, Han Beng dan Gyokcu naik ke dalam kereta bersama pembesar itu dan para penonton memandang dengan kagum dan juga iri melihat betapa dua orang muda itu mendapat kesempatan yang amat langka itu, yaitu melihat keadaan istana itu dari dalam. Han Beng dan Gyokcu mengagumi istana yang luar biasa megahnya itu. Biarpun belum dicat, namun istana itu sudah nampak indah bukan main. Liu Taijin membawa mereka berkeliling dan menerangkan segalanya kepada mereka. Sehingga dua orang muda itu semakin kagum dan juga merasa senang sekali mereka telah mendapatkan kesempatan yang demikian baiknya. Setelah melihat-lihat, Liu Taijin mengajak mereka memasuki sebuah ruangan yang dia pergunakan untuk tempat duduk apabila dia datang ke tempat itu. Mereka duduk berhadapan dan pelayan menghidangkan minuman dan makanan kecil. Liu Taijin lalu menyuruh semua pelayan dan pengawal untuk meninggalkan ruangan dan membiarkan mereka bertiga bercakap-cakap. Jiwi, kalian, tentu heran melihat aku bertugas di sini, pejabat tinggi itu berkata. Han Beng dan Giyok Chu memandang kepadanya dan Han Beng berkata, memang kami merasa agak heran. Bukankah Taijin biasanya bekerja sebagai pejabat yang mengontrol pekerjaan para petugas dan memberantas penyelewengan yang dilakukan para pejabat di luar kota raja? Liu Taijin menghela nafas panjang, lalu mengangguk. Memang benar. Itulah pekerjaanku dan aku senang dengan pekerjaan itu. Aku paling membenci pembesar yang melakukan korup, menindas rakyat dan mencuri uang negara, menumpuk harta kekayaan untuk diri sendiri dan tidak melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Demi mencari harta, banyak pula pembesar yang bertindak sewenang-wenang, bahkan curang, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Aku senang sekali bekerja memberantas segala penyelewengan itu walaupun pekerjaan itu amat berbahaya dan membuat aku dibenci dan dimusuhi banyak pejabat. Akan tetapi Sri Baginda terlalu percaya kepadaku sehingga untuk pembangunan istana ini pun beliau memerintahkan aku untuk melakukan pengamatan di sini agar pekerjaan dilaksanakan sebaik mungkin, agar bahan-bahan bangunannya tidak dicuri, dikurangi mutunya dan tidak terjadi korupsi. Nah, begitulah. Terpaksa aku harus bekerja menjadi pengawas di tempat ini. Kalau Taijin yang menangani, tentu pembangunan ini cepat selesai dengan baik, kata Gyokcu. Liu Taijin tertawa, tahu bahwa pujian pendekar wanita itu bukan sekedar basa-basi belaka. Pembangunan negara baru akan berhasil kalau semua petugas dan karyawannya bekerja dengan jujur dan setia, kalau semua pekerja, dari yang tinggi sampai yang paling rendah, tidak menjadi hamba nafsu rendah untuk menyenangkan diri sendiri dan melakukan korupsi. Semua tenaga harus bersatu untuk pembangunan, barulah pembangunan itu akan berhasil dengan baik tidak mungkin hanya tergantung pada satu orang saja. Tugasku di sini hanya mengawasi dan menjamin lancarnya pekerjaan dan bersihnya para pekerja. Akan tetapi, para tukang itulah yang menangani. Tanpa para tukang, bahkan tanpa para kulit kasar, pembangunan tidak akan selesai. Semua harus bersatu dan bekerja sama. Aih, maaf. Aku rupa bahwa Jiwi bukan petugas negara. Apakah Jiwi akan lama tinggal di Lok Yang Gyokcu menggeleng kepala? Tidak, Taijin. Mungkin hari ini juga kami akan melanjutkan perjalanan, Jiwi akan pergi ke manakah kami bermaksud pergi ke Chengtou. Pembesar itu nampak terkejut mendengar ini, dan wajahnya berseri, pandang matanya penuh harap. Ke Chengtou? Ah, kalau saja aku tidak terikat oleh tugasku mengawasi pembangunan istana Lok Yang Ini, tentu aku sudah pergi ke Chengtou. Ada perkembangan yang amat gawat di sana. Perkembangan yang amat gawat. Apakah itu, Taijin? Apa yang telah terjadi di sana? Giyokcu bertanya. Jiwi dapat membantu kami dalam hal ini, kata pembesar itu. Kalau Jiwi pergi ke Chengtou, tolonglah selidik kebenaran berita yang kami dengar tentang sebuah perkumpulan agama baru yang kabarnya makin besar pengaruh dan kekuasaannya sehingga tidak saja perkumpulan itu menundukkan perkumpulan lain dan menguasai dunia Chengtou, bahkan mereka mulai menanamkan pengaruh mereka kepada para pejabat setempat. Gerakan mereka di luar bukan urusanku, melainkan tugas para petugas keamanan untuk mengawasi mereka. Akan tetapi kalau mereka sudah menanamkan kuku mereka mencengkeram para pejabat, ini berbahaya sekali, dapat menyeret para pejabat ke dalam kesesatan dan harus dicegah. Liu Taijin, perkumpulan agama apakah itu? Tanya Giyokcu, jantungnya berdebar karena ia sudah dapat menduga. Perkumpulan agama apalagi kalau bukan Tian Te Kau yang menyembah Tian Te Kau Wee Yong, perkumpulan yang ditimpin oleh Hok Hau Toa Chului Seng Chu dan Bantok Moli? Perkumpulan Tian Te Pang yang berdasarkan agama baru Tian Te Kau dan berpusat Bicheng Tau, mendengar ini, Han Beng memandang tajam, akan tetapi dia pun diam saja, dan dia hanya menyerahkan kepada Giyokcu untuk membicarakan urusan itu. Dia tahu bahwa perkumpulan itu ditimpin oleh Bantok Moli guru pertama gadis itu, seperti yang pernah diceritakan Giyokcu kepadanya. Jangan khawatir, Taijin. Kami berdua akan menyelidiki dan kelak akan memberi laporan kepada Taijin, kata Giyokcu dengan sikap sungguh-sungguh. Wajah pembesar itu makin berseri. Ah, terima kasih, Nihiyap. Legalah hatiku mendengar kesanggupan Jiwi. Akan tetapi, harap Jiwi berhati-hati, karena menurut keterangan yang kuperoleh, perkumpulan itu dipimpin oleh orang-orang yang amat lihai. Akan tetapi, rakyat menganggap perkumpulan. Itu sebagai perkumpulan agama yang baik. Mereka mempunyai sebuah kudil pula, dari banyak orang datang bersembah yang dilihat dari luar, mereka itu seperti orang-orang beribadat dan hidup saleh. Akan tetapi di balik semua itu, mereka merupakan gerombolan orang sesat yang amat berbahaya. Kalau sampai mereka dapat mencengkeram dan mempengaruhi para pejabat, maka mereka merupakan bahaya besar karena dapat menghasut agar para pejabat itu memberontak terhadap pemerintah, Han Beng dan Giyokcu mengangguk-angguk. Mereka berjanji akan berhati-hati dan kelak akan memberi laporan. Kemudian, setelah menerima jamuan makan dari pembesar yang bijaksana itu, Han Beng dan Giyokcu melanjutkan perjalanan menuju Chengtou. Di tengah perjalanan, mereka membicarakan apa yang mereka dengar dari Liu Taijin tadi. Tak salah lagi, yang dimaksudkan Liu Taijin tentulah perkumpulan penyembah Tiantek Kwei Ong yang ditimpin oleh iblis busuk Louisengcu dan dibantu oleh Bantuk Moli, kata Giyokcu yang sejak meninggalkan guru pertama itu tidak pernah lagi menyebut Subo, ibu guru, kepada Bantuk Moli yang memang tidak dianggapnya sebagai guru lagi. Mana ada guru hendak mencelakai bahkan hendak membunuh muridnya? Kalau dulu tidak ada Hek Bin Hauwesio, tentu ia telah lewas di tangan Bantuk Moli dan Louisengcu. Akan tetapi, maksud kita berkunjung kepadanya hanya untuk bertanya tentang kematian orang tuamu, Giyokcu. Kita tidak perlu mencampuri urusan perkumpulan mereka, hanya menyelidiki saja bagaimana sesungguhnya pengaruh mereka terhadap para pejabat untuk kelab. Kita laporkan kepada Liu Taijin, kata Hong Bing.